Orang tua, mama, sama abah, ibu, sama abang yang paling muda juga, Bang Soni, dan Umi Abu juga yang di Bandung, kita kaya sama-sama ke sana. Lido, sekarang update-nya gimana? Kamu udah punya pasangan gak sih, pacar gak sih? Mungkin segera gitu. Insya Allah, tahun ini, Insya Allah, kalau memang tidak ada halangan, dalam akhir-akhir tahun ini, aku aku dekatin Insya Allah. Akan langsung ke turnikah? Dekat banget, iya Insya Allah. Udah lamaran dong kan? Kemarin, baru balik dari rumah keluarga, Ido bawa keluarga, orang tua, mama, sama abah, ibu, sama abang yang paling muda juga, Bang Soni, dan Umi Abu juga yang di Bandung. Kita kaya sama-sama ke sana, dan Alhamdulillah, semuat khidbah lah ceritanya. Dan Alhamdulillah diterima, responnya sangat baik, ya Insya Allah, penentuan tanggalnya sudah. Namanya bagusnya setelah pasangan sosoknya ya. Kenal, apa mau dibawa apa? Apa pendekatannya gimana? Iya, apa istri lagi. Ini Ido, 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 Ido. Misalnya ta'arupan atau gimana? Atau dikenalin temen atau gimana? Iya, Ido kenalnya sendiri, kenal-sendiri, kenalnya juga udah lama, mungkin. Ya, ada diri dah. Jadi, jadi... Temu di tempat trail. Aduh, pokoknya gitulah, pokoknya tunggu aja kabar update-nya. Ini tau-tau pun nikah, ini surprise banget, maksudnya deketnya emang udah lama? Udah lama banget, Ido deket-deketnya udah lama. Yang membuat Ido mantap untuk menikahi wanita ini apa? Insya Allah, karena memang dia dari keluarga yang baik, dan udah juga sudah menjalani hubungan yang baik dengan dia, berkomunikasi, saat jauh juga. Ya, Insya Allah, tunggu apa lagi lah. Insya Allah, kalau sudah ada rezekinya, sudah bisa, kenapa harus berlama-lama ya. Dari kalangan artis atau gimana? Sudah, dari kalangan biasa jadi. Orang biasa? Bukan orang biasa juga, Kak. Iya, maksudnya. Nanti agak tercih gue, omong biasa. Masuklah, di luar dari atas. Bukan di kalangan dunia yang bersenai lain. Oke, gimana kejalanan kira-kira ini? Kejalanan dengan Nadia, kan, kemarin udah anak-kira selesai dari dalam jalan-jalan pembicahannya, ya. Satu tahun, sekarang udah punya anak. Kebahagiaannya yang kirasakan seperti apa? Oh, insya Allah, bahagia banget. Sebenarnya udah punya anak, gitu. Sekarang itu tanggung jawabnya juga udah bertambah, dan masih banyak juga yang namanya rentangan-rentangan kehidupannya itu pasti ada. Dan setiap keluarga itu pasti memang ibunya, tulis besarnya tersendiri. Jangan, kalau abang bilang kemarin, jangan melihat orang itu hanya kebahagiaannya, tapi lihatlah prosesnya. Mungkin di setiap prosesnya, untuk menyebut kebahagiaannya itu ada nangisnya, ada sedihnya, ada haru-harunya, disitulah untuk menjalankannya dengan baik, dengan mengharapkan keredonan terakhir. Masa Losak, sepertinya kemarin yang sempat apa? Apalagi sih, Bang Bahari. Kaitannya jadi apa? Dulu sepahit, sekarang jadi bahagia ya? Sekarang bisa bareng lagi bersama. Makanya kalau itu sendiri sih gak mau menanggetik banget sih, untuk hal-hal gitu mereka berkomentar seperti apa, gak setuju lah sebelumnya. Ya, itu hak mereka, yang penting kita yang menjalankan, kita yang merasakan. Dan kita kan pengennya baik-baik gitu. Jadi kalau memang bisa dengan cara baik-baik, ada gitu, bukan hanya kebaikan untuk pribadi, tapi untuk kedua-duanya, memang bisa ya, memang gak, jadi kenapa enggak. Tapi sempat kaget dan sakit hati gak? Semangat sempat kaget dan sakit hati gak? Kalau pilih Madya minta bintalah sama itu. Keluarga nih? Gak ada sakit hati, Malaik yang mungkin harus minta maaf. Keluarga di sana juga gak ada ngerayain. Di sini juga, cuma satu doang ngerayain, pas kebetulan itu adalah hajatan teman. Mungkin salah paham jadi gitu. Hajatan teman, kita datang, dan kebetulan, mama IIS pun gak kita kasih tau, kalau kita akad lagi, segala macam. Gak ada yang tau, pokoknya keluarga. Itu yang tau, keluarga yang di kampung, maka IIS bahkan gak ada tau semuanya. Kalian kan udah berdamai lagi, udah tinggal bareng, satu rumah lagi gitu. Tapi masih ada yang... Punggung, sampai jumpa. Sabah along... Terima kasih telah menonton!